gue mulai merasa was-was dan khawatir manjir serem banget belakangnya ada pintu ke belakang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hey whatsapp ghost enemy balik lagi bareng gue david dan pada malam ini temen-temen gue akan menelusuri satu buah pabrik teh dalam kemasan itu informasi yang gue denger ya temen-temen jadi ini pabrik minuman dalam kemasan yang dalamnya tuh teh kayak semacam-semacam teh gelas gitu lah ya ya kayak begitu mereknya apa ya bintang sobo kalau gak salah dan pabrik ini adanya di daerah cibubur jakarta timur cuy ya ini pinggir jalan loh jadi ini pinggir jalan tuh kan ada motor lewat jadi harap maklum banget kalau masih terdengar suara-suara kendaraan walaupun sekarang itu sudah jam 1.45 menit ya hampir jam 2 dan masuk di sepertiga malam ini adalah saat yang paling horor-horornya menurut gue cuy cuma karena lokasi ini berada di pinggir jalan jadi ya masih ada suara motor lewat harap maklum temen-temen oke temen-temen informasi yang gue denger adalah ini gedung satu ini adalah bagian produksi ada dua lantai dan ada tangga menuju ke lantai duanya sementara di sebelah sana itu adalah mes karyawan sebelah sininya ada pos gitu temen-temen pos saat pump kita cek dulu sebentar pos saat pumpnya tamar lapor yang tidak berkepentingan dilarang masuk oke wah ada pintu dalamnya Assalamualaikum toilet sepertinya oke ya ini cuma toilet kita balik lagi kita ke arah mana dulu ya kayaknya bagusnya kita ke arah sini dulu deh ke gedung produksi kita cek dulu lantai satunya sebelah sana kayaknya ada ruangan genset gitu temen-temen oke Assalamualaikum di tempat-tempat terbongkale seperti ini ya yang paling ditakutin itu homeless temen-temen ya orang gila ataupun wow ini ruangan apa aneh ataupun kayak gelendangan gitu wah sebelah sini kayak kantor nih Assalamualaikum Assalamualaikum ada lemari besi disini cuy oke isinya kosong ada beberapa meja wah ini nih produknya nih junior teh asli menyegarkan bintang sobu oke dan ada kalender cuy 2014 artinya publik ini terakhir beroperasi di tahun 2014 sudah 6 tahun dibiarkan kosong wow bagi kesana apaan ya gokil nih juga kita cek ruangan tersebut Assalamualaikum gue kayak ngedengar sesuatu dari arah pintu ini nih serius gue takut ada orang gila disini gudang BM Assalamualaikum oke ada apa-apa ini cuma kotoran-kotoran sampret cuy oke balik lagi disini ada ruangan juga nih tersebut ih sakit gue gue nendang ininya nih apa nih parawan Assalamualaikum ruang PPIC oke ini ada satu ruangan dan hanya disekat oleh triplex man wah ada botol minuman disini apakah ini yang dimaksud eh ini mah Tejavana Tejavana mah masih aktif ya eh masih diproduksi ya sampai sekarang gue masih sering nemuin nah ini dia nih ini desanya nih bintang sobo klasik gak ada ya contoh-contohnya gitu produk-produk yang masih tertinggal oke ini kita udah balik ke depan oke kita ke arah sebelah sana temen-temen lancir serem gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wow mungkin disini ada beberapa ruangan dan ruangannya tuh udah dihancurin gini ya temen-temen makanya ada puing-puing disini dan banyak pecahan kaca cuy gokil nih wah ada pintu ke arah belakang gue gak tau itu belakangnya apaan kayaknya sih kebun-kebun deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keadaan sudah mulai mencekam oke ini apa ya gila bling dong nih isinya dindingnya agak-agak gosong kayaknya bekas ada pembakaran disini gue gak tau nih apa ya kenapa ya apa ini dapur oke kita jalan lagi Assalamualaikum gue mulai merasa was-was dan khawatir ya ada toke cuy oke kok serem ada orang jahat ya ada kriminal gitu kan takutnya ada begal tapi gak mungkin sih begal ngapain ke tempat-tempat terbongkalnya kayak gini kalau mau ngebegal mah cari tempat-tempat rame gitu kan wah wanjir langsung ke bawah nih oke ada pintu langsung keluar kesini temen-temen belakangnya apaan nih wajir gokil men wow keren cuy asli serius ini keren serius ini keren banget wah ada tangga gak ke bawah wah gak ada tangga nih buat ke bawah gue gimana caranya gue bisa ke bawah ya luas mana ya wanjir wah ini keren sih gimana ya caranya gue ke bawah apa lepetan oke kita coba lewat depan aja temen-temen ini luasin ini ada lubang disini dan langsung berhadapan dengan mes mes karyawan itu ada lampu menyala dan itu sudah gedung sebelah ya sepertinya itu pabrik juga cuy oke wow ini langsung akses jalan ke bawah kita turun disini ini agak tinggi cuy gimana ya apa gue balik lagi kejauhan men loncat aja lah disini jam 2 lewat men tengah malam dan gue udah mulai keringetan ini jadi kegiatan yang cukup rutin gue lakukan belakangan hari ini gue gak tau apakah sehat gue berkeringet di jam segini tapi ini ini keren banget temen-temen gue sangat menikmati setiap perjalanan yang gue lakukan dan ini menjadi pekerjaan yang keren banget oke di hadapan gue saat ini ada mes ini mes karyawan itu yang gue denger kita lihat disini Assalamualaikum oke ini dapur ya temen-temen wah ini kayak pantry dan ini lubang untuk memberi makanan ke karyawan mungkin ini kayak pantry gitu cuy dan sebelah sini nih harusnya ada bangku-bangku kayak kantin gitu ya temen-temen wow ada 2 ruangan lagi disini oke ruangan kecil aja oh enggak deng ini 1 ruangan cuma 2 pintu ini 1 ruangan cuma 2 pintu kita coba cek naik ke lantai 2 nya itu gerbong depannya temen-temen ini tangga menuju ke atas wah ada pintu disini men wah ini apaan kayaknya sih cuma gudang oke lah gue ngosok situ kita naik lo tangga ini assalamualaikum oke ada ruangan disini selang lena oleh badila solin ada peta pulau jawa dan bali itu pulau bali dan ini pulau jawa dan posisi kita saat ini ada di mana nih kita ada di kita ada di kita ada di kita ada di mana sih kita ada di anjir kok puyeng ya gue kita ada disini nih Jakarta Timur nih dari sini nih eh puyeng tuh gue ngeliat peta kayak gini kok gue gak bisa baca ya bah lulu gue sekarang ini juga peta pulau jawa waduh amat kita cabut wow ini serem cuy assalamualaikum gue tidak melihat ini seperti mes tapi gue melihat ini kok malah jadi kayak kantor ya karena banyak meja-meja kerja disini sebelah sini juga isinya cuma meja-meja kerja oke dan sebelah sini ada ruangan terakhir assalamualaikum oke ini kantornya dan gue melihat disini banyak teh sepertinya adalah produk dari pabrik ini kita ambil satu kita lihat produksi tanggal 23 Mei 2014 expire 23 November 2014 ini ini lokasi expire ya cuy bintang sobo junior oke gue gak bisa minum-minuman ini kita tinggalkan oke teman-teman langsung aja kita menuju ke arah ke belakang pabriknya yang tadi tuh viewnya menurut gue itu keren banget dan itu serem banget kayak kebun-kebun gitu dan bangunan-bangunannya horror banget ada pager disini pager kawat pager besi wanjir ini keren cuy sumpah ini keren wow menarik men assalamualaikum sepertinya disini sebelumnya ada pohon-pohon yang agak tinggi eh wow ada ada lobong mungkin selokan ya ini kayaknya selokan sepertinya disini tuh sebelumnya ada ada pohon-pohon yang tinggi pohon-pohon besar tapi sudah ditebang cuy gak tau nih siapa yang menebangnya ya pohon-pohon seperti ini dan masih ada beberapa ruangan ruangan boiler wah ini ruang mesin ini ruang water treatment kokil masih ada mesin-mesinnya ini keren sayang banget ya mesin-mesin seperti ini gue yakin rasanya eh rasanya harganya itu mencapai puluhan bahkan ratusan juta cuy yoi oke kita cabut dari sini keren banget cuy assalamualaikum ya sudah mulai agak serem ini ruangan apaan ini ruangan apaan kecil doang begini eh mau ngomong sesuatu salam lena oleh badri leselin wow ini apaan gokil disini baunya gak sedap ini apaan ya ada bug gitu temen-temen dan sumpah disini bubang kek bentar kita intip dulu ini ada lubang lubang apaan ya kepo gue wow gue gak tau ini lubang apaan tapi sepertinya tempat pembuangan limbah mungkin oke tinggalkan karena serius disini bawahnya gak sedap banget padahal gue udah pake masker loh masih tembus cuy oh ini yang tadi nih gue gak tau ini lubang-lubang apaan wow anjir serem amat ya pohon bambu neng devi disini banyak nyamuk tahan gue udah gatel-gatel oke dan pohon bambu ini melambangkan tempat berkumpulnya para jin dan makhluk halus wow disini ada kayak sumur gede banget temen-temen serius gue takut jatuh serius gue takut gue gak mau terlalu ke pinggir karena gue takut ada yang dorong gue dari belakang anjir ini keren banget sih gue takut dari belakang ada yang dorong ya kan tiba-tiba ada setan jayu woy jangan ngeblur dong suka tegang gue kalau ngeblur astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim masih ada pintu ke belakang ini gue kayak kuning kemana ya anjir serem amat belakangnya wow ada pintu ke belakang astagfirullahaladzim assalamualaikum 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 kuntilanak pocong ayo kalau mau muncul kalau mau collab ayo kita collab astagfirullahaladzim 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 anjir kacau cuy gue merasa disini kayak ada aktivitas tapi takasat mata temen-temen dan ada pintu ke belakang gue gak tau ini arahnya kemana sepertinya di belakang itu ada jurang dan serius gue gak cukup punya nyali untuk ke belakang sana karena gue takut kenapa-napa ini sangat berbahaya temen-temen kita balik lagi kita balik lagi wow oke kita kemana ya ke arah sana kita belum ke sana ya ops jalannya begini nih banyak pohon yang udah ditebang-tebang itu apaan ya udah sini limbah kering limbah basah itu ruangan apa gue kepo tapi gimana caranya gue kesitu coba ke sini it's tuh assalamualaikum anjir disini bau gak sedep lagi men seperti bau anjir wow cuma ruangan luas seperti ini gak ada apa-apa oke saatnya gue balik lagi ke depan dan sepertinya semua ruangan sudah gue eksplor ya temen-temen jadi cukup sekian eksplorasi gue hari ini dan sekarang gue mau balik lagi ke depan oke temen-temen makasih kalau nonton video gue buat kalian yang sempat video ini jangan lupa untuk klik like dan share dan buat temen-temen yang baru berkunjung di Bujin TV gue minta support kalian dan jangan lupa subscribe sampai Bujin TV sampai jumpa di teman-teman dan salam semoga berbatas nama gue David dari Cibur Jakarta Cibur salam kembi peace sub indo by broth3rmax